Umat Muslim pada Minggu 24.05 merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441H. Salah satu sunnah yang lazim dilakukan dalam perayaan ini ialah Salatid. Pandemi COVID-19 atau virus corona membuat banyak masjid tak menggelar Salatid atau menggelar Salatid dengan protokol kesehatan. Ada hal unik yang dilakukan sebuah masjid di Nurul Hudangoto bangun Harjo Sewon Bantul, Yogyakarta. Warga sekitar masjid tersebut melaksanakan Salatid di halaman rumah masing-masing. Pagi tadi, saya memandu Salatid dari masjid menggunakan hontoa. Ditemani Pak Sukedi sebagai Bilal. Warga mengikuti Salatid dari halaman rumah masing-masing, ujar Umarudin Masdar di akun Twitternya, Minggu 24.05. Umarudin Masdar, at Umarudin. Salatid di tengah pandemi. Pagi tadi, saya memandu Salatid dokter masjid menggunakan hontoa. Ditemani Pak Sukedi SBG Bilal. Warga mengikuti Salatid dokter halaman rumah masing-masing ini bukan Salatid berjamaah. TP sekadar UTK Syiar dan menyemangati para warga yang Salat di rumah etnu garis bawah online. Umarudin merupakan pengasuh Majelis Zikir Hayatan Toyibah, Bantul. Ia alumni pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Umarudin menyertakan delapan foto. Beberapa di antaranya foto warga yang menggelar sajadah di depan rumahnya masing-masing. Warga yang Salatid dengan mengikuti panduan dari masjid kebanyakan melaksanakan Salat bersama keluarga di depan rumah masing-masing, ujar Umarudin kepada kumparan. Minggu, tanggal 24 Mei 2020, ia mengatakan, sehari sebelumnya pihak masjid sudah memasang pengeras suara di beberapa gang di sekitar masjid. Hal itu dilakukan agar suara hotbah bisa terdengar lebih jelas. Ajakan Salatid di rumah masing-masing sebagai bentuk rasa syukur telah selesai menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh imbu. Marudin Dalam Salatid yang dimulai pukul 6.45 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat itu, diisi dengan hotbah soal bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi anjuran pemerintah selama pandemi Corona. Dengan mengikuti instruksi pemerintah untuk beribadah di rumah, bukan saja akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi juga menjadi sumbang si umat beragama untuk menyelamatkan kehidupan dan kemanusiaan. Pungkas Umarudin Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!